Hai Toppers, selamat datang di channel Top Unik ya. Kamu mungkin pernah merasakan betapa sayangnya membuang barang bekas kan Toppers? Walaupun barang tersebut sudah tidak kamu gunakan lagi dan kamu masih tidak rela untuk membuangnya. Nah, jika demikian kita punya satu solusi untuk kamu-kamu nih Toppers. Yaitu dengan cara membuat produk baru dari barang bekas tersebut. Membuat kerajinan dari bahan daur ulang atau bahan bekas juga membantu menyelamatkan lingkungan ya Toppers. Bahkan jika kamu sangat kreatif, barang-barang bekas ini bisa dibuat menjadi karya seni lho. Nah, berikut ini adalah ide-ide kreatif mendaur ulang barang bekas yang sudah tidak dapat dikunakan. Penasaran kan? Yuk disimak videonya sampai habis ya. Tapi tunggu dulu Toppers, ngomong-ngomong sudah kamu subscribe kan channel ini? Kalau sudah sekalian ya like-nya. Sekarang kita lanjut. 1. Lampu gantung dari botol bir bekas Kalau ide yang pertama ini sangat unik Toppers, yaitu menggunakan botol bir bekas untuk membuat lampu gantung. Lampu gantung dari botol bir bekas ini cocok lho digunakan sebagai dekorasi ruangan dengan tema vintage atau jadul. Nah, kalau bisa, diusahakan untuk tidak menggantung terlalu banyak botol dalam satu kelompok ya Toppers. Kenapa? Karena jika menggantung terlalu banyak, maka lampu gantung tersebut terlihat terlalu kacau atau mengganggu pemandangan mata. 2. Meja piknik untuk anak-anak dari papan skateboard bekas Toppers, apakah kamu punya papan skateboard bekas yang sudah tidak kamu gunakan? Jika iya, jangan dibuang ya Toppers. Karena kalau diakali, papan-papan kayu bekas ini bisa kamu gunakan kembali menjadi perabot baru Toppers. Lihat aja betapa kerennya kursi dan meja dari papan skateboard ini. 3. Tempat lilin dari tutup botol bekas Hayo, kamu pasti sering kan membuang tutup botol kalau habis minum minuman botol? Nah, siapa sangka Toppers, kalau tutup botol minuman yang kita anggap sepele dan selalu kita buang sesudah minuman kita habis, bisa lho didaur ulang menjadi hal yang berguna? Yap, salah satunya ya jadi tempat lilin ini Toppers. 4. Air mancur buatan dari piano bekas Apakah kamu punya piano yang tidak terpakai? Nah, siapa yang menyangka kalau piano tua yang sudah tidak terpakai bisa kamu gunakan sebagai air mancur buatan dan sekaligus menghias halaman depan rumah kamu. Gimana? Keren kan? 5. Lampu minyak dari bola lampu bekas Kalau ide yang satu ini unik banget Toppers. Dengan sedikit imajinasi, ternyata kita bisa membuat lampu minyak yang terbuat dari bola lampu bekas Toppers. Kalau yang satu ini sih pas banget ya, jika di kotamu sering mengalami mati lampu, mungkin kamu bisa mempertimbangkan membuat lampu minyak yang satu ini Toppers. 6. Jam dinding dari roda sepeda Punya roda sepeda bekas? Coba deh, kamu manfaatkan menjadi jam dinding unik dan lucu. Nah, untuk jarumnya, kamu bisa menggunakan kaleng minuman bekas. Caranya mudah kok Toppers. Pertama, ambillah roda sepeda, lalu bagian besi penghubung rantai dilepas. Buka kaleng minuman bekas, kemudian potong bagian bawah dan atasnya, sehingga berbentuk persegi panjang. Gambar bentuk jam, lalu potong. Kemudian beri cat sesuai keinginan. Lalu pasang mesin jam pada pusat giroda, kemudian pasang jarum-jarumnya. Jadi deh! 7. Grajinan tas dari tutup botol kalengan Nah, kalau tas daur ulang yang satu ini agak rumit dan akan cukup memakan waktu untuk dibuat ya Toppers. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian yang tinggi untuk membuat tas rumit ini. Akan tetapi, hasilnya sangat worth it loh Toppers. Karena tas seperti ini sangat langka dan unik, mungkin jumlahnya hanya ada beberapa di dunia. Nah, itu dia Toppers, ide-ide kreatif mendaur ulang barang bekas yang sudah tidak terpakai. Semoga bermanfaat ya. Oke deh, kalau gitu kita pamitan dulu ya. Bye! Sub indo by broth3rmax